Baru mulai bekerja, tiba-tiba udah terdistraksi oleh sosial media, baru mau selesaikan tugas, tiba-tiba pikiran sudah kemana-mana. Kok sebegitu gampangnya sih kita terdistraksi? Ini solusinya. Halo Sobat Pembelajar, balik lagi di channel Pembelajar Produktif, segmen Sebuku Sepekan, yang mengajak lo untuk ayo kita setiap pekan membaca satu buku. Tidak gampang, lo bisa mulai dengan sebuku sebulan dulu, tapi kalau misalnya lo berani untuk tantang diri lo bisa coba lakukan juga sebuku sepekan. Tapi kalau lo memang tidak punya waktu atau kesulitan untuk membaca buku, lo bisa tonton rangkumannya di channel ini. Kali ini kita akan bahas buku yang sangat-sangat powerful, Menghalau Distraksi Indistractable oleh Nir Eyal. Buku ini bercerita tentang bagaimana di era sekarang kita mudah sekali terdistraksi oleh media sosial, oleh orang lain, oleh pekerjaan lain, oleh tugas lain, sehingga kita tidak bisa fokus. Kita tidak bisa mengerjakan tugas kita sekarang. Kita tidak bisa menyelesaikan tugas kita saat ini. Terus, apa solusinya? Buku Indistractable Nir Eyal menyajikan framework empat komponen, yaitu Indistractable model yang kamu lihat ini. Jadi, ketika kita mau menyelesaikan tugas kita, pekerjaan kita, kita perlu fokus melakukan traksi dan menjauhkan diri kita dari distraksi. Traksi adalah apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita selesaikan. Jadi, kalau kita sekarang sedang mengerjakan tugas, lalu ada teman kita ajak ngobrol, maka traksi adalah buka laptop kita tetap ngerjain tugas, distraksi adalah ngobrol dengan teman kita. Sehingga tugas kita tidak terkerjakan. Tapi, beda ceritanya. Kalau saat itu kita lagi makan malam dengan teman-teman kita, ngobrol adalah traksi. Justru kita harus fokus ke sana. Kalau kita sendiri di pojokan, terus buka laptop, ngerjain tugas kantor, justru itulah yang distraksi. Jadi, kita harus pahami, yang mana yang traksi, yang mana yang distraksi. Kemudian, pemicu distraksi ada dua. Ada trigger internal dan ada trigger eksternal. Trigger internal adalah apa yang berasal dari dalam diri kita. Misalnya, kita ngerasa bosan, kita ngerasa malas, kita mau ngelakuin hal lain, kita capek, kita lelah, letih. Itu semua trigger internal. Sementara trigger eksternal adalah apa yang ada dari luar diri kita. Misalnya, orang lain ajak ngobrol, ada telpon, notifikasi dari handphone kita. Itulah yang memicu dari luar diri kita. Sekarang, mari kita bahas satu persatu komponennya. Dimulai dari menguasai trigger internal. Jadi, memang yang gue bahas ini sesuai dengan urutan yang ada di buku. Dan memang, prioritas kita dari 1, 2, 3, 4, kelilingnya muter. Searah jarum jam. Yang mana yang lebih sering terjadi? Trigger internal atau trigger eksternal? Coba deh, refleksikan ke diri kita. Ketika kita buka handphone kita, media sosial, messenger, whatsapp, atau apapun, lebih sering kita buka hanya karena kita pengen buka, hanya karena kita penasaran, hanya karena kita bosan, atau karena ada notifikasi, ada suaranya. Lebih sering mana? Lebih sering dari dalam diri kita. Bahkan 90 persen, trigger distraksi adalah trigger internal. Maka yang pertama kita harus kuasai dulu, trigger internal ini. Kita lawan rasa malas dalam diri kita. Kita bangun kesukaan terhadap apa yang kita lakukan. Kita tingkatkan level fokus dan konsentrasi kita. Supaya kita bisa mengerjakan tugas kita dalam durasi yang lama. Atau istilahnya attention span. Coba kita perpanjang ruang perhatian kita yang benar-benar fokus ke satu hal yang setelah kita kerjakan. Berapa lama kita bisa fokus mengerjakan tugas kita sebelum pertama kali kita terdistraksi? Apakah 5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam? Itu yang perlu kita tingkatkan. Supaya apa? Supaya kita bisa fokus terus selesai tugasnya. Dan kalau fokus kita tinggi, tugas bisa selesai lebih cepat. Seringkali tugas kita selesai yang lama bukan karena kita nggak mampu ngerjain, tapi karena kita mudah terdistraksi. Baru mulai ngerjain tugas, udah terdistraksi sama tugas yang lain. Udah terdistraksi sama sosial media. Ya nggak beres-beres nih tugasnya. Oke, jadi yang pertama kuasai trigger internal. Kuasai trigger dalam diri kita. Yang kedua adalah buat waktu untuk teraksi. Pakai penjadwalan, scheduling, Google Calendar. Semua hal yang penting, baik ngerjain tugas kita, makan malam dengan teman, tidur, bahkan OTW di jalan, bertemu dengan kerabat kita, semuanya masukin ke kalender. Jangan cuma kerjaan doang. Jangan cuma meeting sama bos. Tapi makan siang dengan pasangan, dia masukin juga ke kalender. Jangan cuma ketemu klien, dimasukin ke jadwal. Ada sesi, meeting, dimasukin ke kalender. Tapi bermain dengan anak kita. Ketemu dengan kerabat yang sudah lama tidak berjumpa, masukin juga di kalender. Semua harus kita jadwalkan. Karena kalau kita tidak jadwalkan waktu dengan orang-orang di sekitar kita, kita tidak jadwalkan waktu untuk diri kita sendiri, maka waktu-waktu tadi yang harusnya ada, akan meminta waktu kita pada saat yang paling tidak kita inginkan. Kenapa pasangan kita, anak kita, orang tua kita, meminta lebih banyak waktu kita? Karena pada awalnya tidak kita jadwalkan waktu untuk mereka. Coba cek jadwalmu, coba cek dulu dulu. Adakah waktu untuk orang-orang tersebut? Apakah fair perbandingannya dengan waktu-waktu yang kita alokasikan untuk pekerjaan kita? Tentu fair itu tidak harus 50-50, tidak harus setara. Tapi apakah kita memang menjadwalkan? Memang memberikan waktu untuk traksi? Yang ketiga adalah mengeliminasi trigger eksternal. Yaitu kita perlu merekayasa lingkungan kita. Benda-benda, barang-barang yang ada di sekitar kita. Contohnya, kita mematikan handphone kita saat bekerja. Atau menggunakan mode do not disturb airplane mode. Matikan internet. Notifikasinya kita stop dulu. Dan ada banyak lagi caranya. Ketika kita bekerja, pastikan potensi-potensi distraksi eksternal itu kita hilangkan. Kalau di kantor, bilang dulu kerekan kerja kita. Sejam ke depan jangan ganggu dulu ya. Gue lagi mau fokus nih, nolusahin tugasnya nih. Nanti setelah itu kita ngobrolnya, kecuali kalau urgent. Kalau kita WFH, kita kasih tahu ke pasangan kita, ke teman kita, ke orang tua kita, ke anak kita. Untuk jangan ganggu dulu. Mau bekerja dulu selama 1 jam ke depan, 2 jam ke depan. Sehingga di waktu tersebut kita benar-benar fokus. Tidak ada satupun yang bisa mendistraksi diri kita. Kenapa? Karena dari awal kita sudah cegah. Untuk distraksi eksternal tidak terjadi. Yang keempat adalah mencegah distraksi dengan perjanjian atau kontrak. Kita bisa buat perjanjian dengan orang-orang di sekitar kita bahwa kita tidak akan terdistrasi. Bahwa kita akan melakukan interaksi. Kalau kita mau benar-benar fokus menyelesaikan proposal bisnis hari ini, tidak nunda-nunda ke besok, kita sampaikan ke bos kita. Bos, sore ini jam 3 saya akan kirimkan proposal bisnis. Dijamin, gak ada lagi waktu untuk menunda. Harus kita selesaikan. Kalau kita mau konsisten untuk fokus olahraga setiap pagi, sampaikan itu ke pasangan kita. Buat denda kalau kita gagal melakukannya. Dan ketika kita sudah membuat sistem tadi, maka keempat komponen dalam indistractable model menjadi lengkap. Kita akan fokus terus ke traksi, tidak melakukan distraksi, mencegah trigger internal, dan trigger eksternal. Ini adalah model yang membantu kita untuk tidak terdistraksi sama sekali oleh Nirel. Dan gue juga bahas lengkap di program anti-distraction focus. Silahkan lo bisa klik link di deskripsi. Semoga bermanfaat dan semoga lo suka. Kalau lo ada saran lagi buku apa yang mau kita kupas tuntas di segmen sebuku sepekan, silahkan tulis buku apa yang mau dibahas di kolom komentar. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini ke teman-teman lo. See you. Salam pembelajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.